Terima kasih, hari ini lagi kirap ya, dimana Silegon menjadi tuan rumah kirap dalam rangka penerimaan dari Lampung Selatan tadi. Sudah kita saksikan pertama, tadi kota Silegon juga diberikan apresiasi oleh KPU Provinsi Banten sehubungan yang tercepat memberikan hibah. Ini malam 29, benyara kirap ini akan kita hantarkan ke KPU Kota Seran. Selama tujuh hari itu kita akan keliling ke Ciwandan, ke Pulau Merah, ke Grogol. Oh, delapan kecamatan itu? Iya, benyara itu akan kita kelilingkan di delapan kecamatan. Bagaimana ya? Ya, bang. Giat kirap peserta pemilu, peserta pemilu 24 hari ini. Alhamdulillah hari ini telah terlaksananya kirap tahun 2024 ya, untuk pemilu tahun 2024 yang terlaksana dengan baik. Dan seluruh partai damai kita dari P3, Alhamdulillah mengikuti acara kirap 2024 di tahun ini. Bang, 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 bang sebagai caleg dapil 4, kelomoran Kugol, untuk persiapan nanti di fili 24 seperti apa, bang? Untuk persiapan di dapil 4 untuk saya sendiri ya, Ahmad Rohani. Alhamdulillah persiapan untuk di dapil 4 kita sudah siap memenangkan P3 di dapil 4 Kota Silegon. Bang, kita lihat di Dapil 4, Pulau Merah Grupo, itu kan banyak calon-calon milenial di luar Partai P3. Untuk Abang seperti apa? Untuk calon-calon lain ya, di Dapil 4, alhamdulillah semuanya si antusias mungkin ya untuk memeriahkan di tahun 2024 mendatang. Kami dari Partai P3, insya Allah bisa memenangkan di Pilek 2024. Insya Allah kita menang, bisa menang. Jadi Abang yakin ya, Bang? Kita yakin, Insya Allah. Harapan ke depan untuk Dapil 4, Dapilnya Abang, untuk Pulau Merah Grupo, seperti apa, Bang? Harapan ke kita ya, semoga untuk ke depannya ketika siapapun yang terpilih di tahun 2024, semoga semua calon yang terpilih menjadi amanah untuk masyarakat, membela masyarakat, dan untuk kepentingan Cilegon. Bang, terakhir Bang, apakah sebagai kader milenial, seperti apa nanti suara yang pilih untuk P3 di kota Cilegon, khususnya milenial? Untuk khususnya milenial, jangan pernah salah pilih, karena suara milenial, suara yang paling terbanyak mungkin di wilayah Dapil 4 ya. Maka dari itu, untuk para milenial, jangan sampai tidak mencoblos atau tidak golput ya, atau golput. Semoga semua milenial yang ada di lingkungan atau Dapil 4, harus dan siap mencoblos di tahun itu, di tahun. Berarti semangat ya, Bang, untuk P3? Yakin, Bang? Berapa kursi, Bang? Untuk wacana kursi, Insya Allah kita, saya dan yakin, minimal 2 dan maksimal 3, kita bisa mendapatkan 3 kursi di Dapil 4 ya. Oke, terima kasih, Bang. Pak Bapak, sebagai Ketua DPD Partai Umat Kota Cilegon hari ini, ada giat Hawai ya, Pak, peserta pemilu 2024. Bisa jelas sedikit, Pak, terkait acara tadi, Pak, di halaman kantor wali kota. Baik, terima kasih. Tadi telah berlangsung acara Kira Pemilu 2024, yang dilakukan pada hari ini di kantor wali kota Cilegon. Alhamdulillah berjalan baik setelah semua Ketua Partai menandatangani berita acara dari Kira Pemilu. Tadi yang hadir siapa aja, Pak, di acara tadi? Dari Partai Umat sendiri, kurang lebih dari 20 orang. 20 orang. Daripada umat Kota Cilegon, dari sekretaris, daerah sampai pengurus yang lain. Pak ke depan terkait peserta pemiliu 2024, ini sepertinya apa, Pak? Insya Allah kita setiap pertandingan pasti ada target. Insya Allah kita berjuang untuk bagaimana supaya Partai Umat ada di parlemen, khususnya di PRD Kota Cilegon, untuk melakukan perjuangan-perjuangan kepada masyarakat melalui parlemen, melalui partai politik dari Partai Umat. Targetnya berapa kursi, Pak, di Pilek nanti, Pak, Kota Cilegon? Tentunya soal target, kita berdoa kepada Allah, karena segala sesuatu yang berkehendak, kalau seandainya diamanahkan Partai Umat untuk ada di parlemen, di PRD Kota Cilegon, Insya Allah saya minimal 4 atau maksimal 4 atau 2 lah, gitu ya. Karena kita Partai Baru, Insya Allah masyarakat mengenal kita Partai Umat nomor 24. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih.